Bahan presentasi ini saya sangat terkejut Pak, tidak ada secuil pun sense of crisis. Padahal beberapa direksi dari PT Timah sekarang ada di dalam tahanan direksi sebelumnya. Seharusnya Bapak berangkat dari sini dengan satu persiapkan itu dijelaskan ada masalah apa di PT Timah. Ketika sudah 16 Pak, orang yang ditahan, orang yang ke-17 sedang ditunggu Pak. Ini seharusnya akan dijelaskan, bukan memaparkan laporan keuangan yang hanya seperti ini. Mengatakan bahwa pendapatan turun karena produksi turun. Itu harus dijelaskan kenapa produksi turun. Dan yang menarik adalah kenapa labanya sangat fluktuatif. 2020 rugi Rp340 triliun, 2021 untung Rp340 miliar, 2021 untung Rp1,3 triliun, 2022 Rp1 triliun, 2023 rugi lagi Rp450 triliun. Oh sorry, miliar. Harus dijelaskan Pak. Kenapa juga EBITDA-nya turun 71 persen. Hanya Rp684 miliar. Kemudian tadi ditunjukkan bahwa utangnya meningkat. Kalau dari catatan saya, apa benar, mohon diklarifikasi, kalau DER-nya masih sehat. Debt to equity ratio di 106 persen. Dan karena rasionya di 1,39. Tapi saya sangat terkejut sama dengan rekan Dharma di Durianto. Di tengah situasi seperti ini, program strategisnya hanya dua. Yang pertama pengembangan non-timah, yaitu tin chemicals, tin solder, dan solder powder, serta optimasi sirkon yang merupakan mineral ikutan timah. Berapa gede sih kontribusi dari produk-produk baru ini terhadap PT Timah? Apa tidak ada program lain Pak yang lebih signifikan? Apa tidak ada langkah-langkah strategis lain yang harus dimunculkan terkait juga dengan kasus yang terjadi saat ini? Kita tahu harusnya kasus ditimah berangkat dari temuan direksi atau komisaris. Tapi yang muncul adalah kejaksaan agung yang mulai Desember kemarin mulai melakukan penelitian. Dan ketika mulai melakukan penelitian rame, yang menarik adalah jawaban Bapak kepada Bursa Efek. Bapak mengatakan secara resmi bahwa tidak ada keterlibatan organisasi, tidak ada keterlibatan direksi. Berarti ada pembiaran ini Pak. Oh buktinya direksi masuk kok. Dan ini sangat mengerikan Pak. Luasan IUP Bapak itu 472 ribu hektare. Sementara smelter lain di bawah 1 ribu hektare. Tetapi ekspor tins semester 1 2023 hanya 8.307 ton. Sementara gabungan dari smelter-smelter swasta 23.570 ton. Ini ajaib sekali Pak, angka-angka ini Pak. Akibatnya penerimaan negara turun, kerusakan lingkungan tidak bisa dihindari. Dan ini yang mengakibatkan kemudian kejaksaan agung turun tangan. Nanti sepakat dengan rekan-rekan yang lain, kita akan dalami lebih lanjut. Dimana sebenarnya manajemen perusahaan? Dari 2015 sampai 2023 akhir baru terbongkar. Kan tidak mungkin ini sakdet-saknyet. Sudah kelihatan. Tapi tidak ada inisiatif sama sekali. Pernah memang melakukan pelaporan kepada baris krim. Tapi kemudian penanganannya seperti apa? Atau jangan-jangan memang manajemen PT Timah ada ketakutan untuk membongkar. Kalau ada ketakutan itu, maka nanti di rapat manja bongkar semuanya Pak. Karena korupsi yang paling hina Pak. Menurut saya, kejahatan yang paling hina adalah korupsi. Yang kemudian hasil korupsinya digunakan untuk pamer Pak. Menyakitkan sekali Pak. Pamer kekayaan, pamer rumah mewah. Foya-foya. Sementara perusahaannya seperti ini. Kalau kita tidak lanjutkan lebih lanjut, kita bisa tanyakan di mana peran komisaris sebagai pengawas. Di mana peran holding. Rasanya kita di komisi 6 kaget. Tahu-tahu ada masalah seperti ini. Kalau rutin dilakukan update, kalau memang Bapak mengalami kesulitan, seharusnya kan ceritakan dengan kami. Sehingga dukungan politik bisa kami berikan. Tidak terjadi hal-hal seperti ini. Dan tolong nanti di depan Jawa, Pak, juga dipikirkan, Pak, apa inisiatif strategis yang diusulkan oleh manajemen saat ini untuk membantu kejaksaan, untuk menelusuri aset tracing, supaya kejaksaan benar-benar bisa menerapkan TPPU. Ditelusuri itu. Supaya paling tidak sebagian dari kerugian negara bisa kembali. Dan ke depannya, PT Timah bisa kembali menjadi perusahaan yang menguntungkan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.